Intro Setelah melakukan swab tes COVID-19 kepada ratusan pegawai pelindo 1 di Belawan Sumatera Utara, terdapat 5 orang positif. Kelima belas pegawai pelindo 1 yang dinyatakan positif tersebut, sebagian langsung dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi, dan sebagian lagi diisolasi mandiri. Ahmad SP, selaku camat Belawan dan Ketua Gugus Tugas Kecamatan Medan Belawan, membenarkan bahwa belasan pegawai PT Pelindo 1 terkena COVID-19 berdasarkan hasil swab tes. Namun saat ini sebagian sudah sembuh dan sudah dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Ahmad SP sebagai Ketua Gugus Tugas memerintahkan agar dilakukan penyemprotan disinfektan total di gedung perkantoran PT Pelindo 1. PT Pelindo 1 sendiri sempat menutup perkantorannya selama 4 hari setelah kejadian. Aktivitas dilanjutkan kembali di hari kelima, namun sistemnya menggunakan shifting. Saya ketemu semua orang pelindo, kebetulan ada yang terpapar di situ. Sekitar belasan orang, itu secara intensif, mereka sudah melakukan pumigan dengan disinfektan. Itu sudah berlakuan mereka berkali-kali, dan sempat kantor ditutup selama 4 hari, yang selesai rumah mereka berkali-kali, dan yang belasan orang ini juga sudah ada di rumah sakit, dan ada juga yang secara mandiri di rumah masing-masing. Sekarang sudah bekerja dengan orang yang dikurangi, apakah 50 orang sampai 70 orang setiap hari gitu. Dikurangi jamnya lah, kerja agar tidak terpapar yang lain-lainnya. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!